Penata mode Wanda Hara akhirnya mengakui bahwa dirinya memang mengenakan cadar saat hadir di kajian Ustadz Hanan Ataki yang digelar Sabtu 20 Juli lalu. Melalui sebuah video yang diunggah di Instagram pribadinya, Wanda Hara meminta maaf atas perbuatannya yang menuai kegaduhan netizen. Sambil menangis, Wanda mengakui bahwa tindakannya yang memakai cadar saat menghadiri kajian adalah sebuah kesalahan dan dirinya pun menyesali perbuatannya. Ia juga mengaku sudah menghubungi Ustadz Hanan Ataki untuk meminta maaf secara langsung. Wanda juga meminta maaf kepada teman-teman artis yang ikut dalam acara kajian itu karena namanya terseret. Di sisi lain, pria 39 tahun tersebut menjelaskan bahwa kesalahan yang ia lakukan tak lain karena ilmu agamanya yang belum cukup. Ia pun menganggap masalah ini menjadi teguran dari Allah untuk kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hara. Dari hati yang paling dalam, mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini. Dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan Ataki kemarin, atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya yang menyinggung banyak pihak kepada saya. Saya menyadari ini adalah kesalahan saya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ustadz Hanan Ataki dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia ayah amanah. Dan juga meminta maaf kepada teman-teman yang ikut terbawa dalam kejadian ini. Terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi kurangnya ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang dalam bertindakman kejadian ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah SWT. Sekali lagi, maaf saya dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman saya, tolong doakan saya. Semoga menjadi manusia yang lebih baik. Maafkan saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.